Intro Mengantisipasi peredaran uang palsu yang biasanya marak saat menjelang lebaran, Polsek Sumarang Tengah gelar sosialisasi ke pasar-pasar. Pendagang diminta selalu waspada dan teliti dalam setiap transaksi. Di pibir langsung ke Polsek Sumarang Tengah, sosialisasi antisipasi peredaran uang palsu ini digelar di sejumlah pasar di kota Sumarang. Salah satunya di pasar Beteng, Sumarang Tengah yang selalu ramai dikunjungi masyarakat yang akan melakukan transaksi jual-beli. Peredaran uang palsu sendiri seringkali menyasar pedagang dan marak di saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal inilah yang membuat jajaran Polsek Sumarang Tengah menggiatkan sosialisasi antisipasi di masyarakat, khususnya pedagang, karena biasanya yang menjadi korban adalah pedagang. Harapannya masyarakat memahami ciri-ciri uang palsu sehingga mereka tidak tertipu. Dan jika ditemukan adanya pengedar uang palsu, untuk dapat langsung melaporkannya ke aparat berwajib. Ini juga menjelang kelebaran. Kami dari pihak kepolisian, beserta TNI, beserta Lurah, dan kecamatan tetap menghimbau masyarakat, terutama marak pedagang, berkaitan dengan maraknya peredaran uang palsu yang sering terjadi jelang kelebaran. Terima kasih. Ada temuan tersinan? Tadi ada satu pedagang dari pedagang daging ayam yang sudah sekitar tiga kali mendapatkan uang palsu. Berkaitan dengan itu, makanya kita turun ke pasar-pasar untuk tetap sosialisasi sebelum menerima uang, dirabah, diterawang, dan dilihat memang benar ini uang palsu atau bukan. Sejumlah pedagang sendiri mengaku pernah mendapati uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dari pembeli. Sayangnya mereka mengetahui uang tersebut palsu setelah pembelinya pergi. Terus baru tahu pas di rumah? Terus buku buang? Selain menghimbau supaya waspada terhadap peredaran uang palsu, petugas juga menghimbau agar masyarakat tidak mudik di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tutuk Carita melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.